itu materinya nak udah kirim ke Atum mau di share langsung udah saya download ya di anak jadi share ya bisa saya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi rabbil alamin wabihina sta'in wa'ala'ul murid wa'al-jawatin 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 wa'ala khatim anbiya'i wa'al-jawatin sayyidina wahhabifina wa mawlana muhammadin wa'ala alihi wa sahbihi wa mansara ala nahjihi ila yawm-dinn amma ba'du para asatidah dan ustadat yang saya membiarkan terkhusus ustadatullah yang senantiasa semoga Allah berikan senantiasa kesihatan agar salah satu sarana dakwah ini bisa langgang dan memberikan manfaat yang seluas-luasnya salawat salat salam barajungan kita nabi besar Muhammad sallallahu alihi wassalam yang telah berjuang berda'wah agar nilai-nilai islam yang rahmat al-alamin bisa dinikmati oleh semua manusia sehingga mereka merasakan kebahagiaan di dunia dan lebih bahagiaan lagi di akhirat pada pagi hari ini kita sudah sampai ke kaedah ke-42 di kitab saya 42 kitab 52 al-imam al-tuhawi mengatakan wal-mithaq al-ladhi akhada allahu ta'ala min adam madhuryat di hakun al-mithaq ini artinya adalah perjanjian perjanjian suci perjanjian disitu ada aliflam al-mithaq perjanjian yang diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari nabi adam dan keturunan nabi adam adalah sesuatu yang benar sesuatu kebenaran bukan pendapat bukan madhab tapi ini adalah kebenaran yang yakin bahwa benar-benar perjanjian itu ada Allah subhanahu wa ta'ala berfitman tentu al-mithaq disini seperti yang karena ada aliflamnya ini yang di ini sudah perjanjian yang sudah perjanjian tertentu ya yang sudah ma'ruf atau sudah dikenal yaitu ya dimasuk dengan al-mithaq itu adalah apa yang di yang Allah terangkan di dalam surat al-aruf 172 ini yang dimaksud yang disepakati oleh ahli sunnah wal-jamaah bahwa ayat ini menjelaskan tentang adanya perjanjian Allah subhanahu wa ta'ala atau Allah mengambil janji dari Nabi Adam dan keturunannya dan ingatlah ketika Rabbuka ingatlah wahai manusia ingatlah Muhammad s.a.w sampaikan kepada umatmu sampaikan kepada manusia semuanya Rabbuka bahwa Tuhan kamu telah mengambil mimbani Adama mintuhur him dari keturunan Adam dari punggung-punggung mereka yaitu duria tahum wa ash-shara da'u ala khusim dan mereka sudah disumpah atas diri mereka alastubirabikum apa isi sumpah itu apa isi perjanjian itu adalah alastubirabikum Bukankah aku adalah Tuhan kalian walubala syahidna antakuru yawmal kiyamati inna kunna an hadha ghafilin saya maaf sekarang Allah subhanahu wa ta'ala manusia serempak mengatakan walubala benar kami menjadi saksi kami bersumpah kami berjanji syahidna dan ini semuanya Allah ingatkan kepada kita Allah turunkan dalam Al-Quran disampaikan oleh para Nabi dan disampaikan oleh para duat-duat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wassalam tujuannya adalah antakulu yawmal kiyamah agar kalian nanti pada hari kiamat tidak pernah mengatakan inna kunna an hadha ghafilin sesungguhnya kami dengan perjanjian ini adalah lalai lupa manusia memang harus selalu diingatkan tentang komitmen ini kata dalam dalam tafsirnya mengeluarkan mengeluarkan Allah 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 tegaskan kepada mereka kepada Nabi Adam dan mereka saling menyaksikan diantara mereka semuanya semuanya mereka saling menyaksikan bahwa mereka itu pernah sudah mengucapkan janji kalau sebagai penyakit akidah Tuhawiyah beliau mengatakan mengomentari ayat di atas Al-Arab 172 Yukbiru Subhanahu Annahu Istakhraja Duryatan Mimbani Adam Min Aslamihim Syahidina Ala Amfusihim Annallaha Rabbahum Wa Malikuhum Wa Nahu La Ilaha Illallah Syekh Ibni Abil Aiz mengomentari ayat di atas dengan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ayat di atas memberitahukan kepada kita bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengeluarkan keturunan Nabi Adam itu dari aslabihim dari tulang punggung mereka Syahidina Ala Amfusihim mereka menjadi saksi atas diri-diri mereka bahwasannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rabbahum Tuhan mereka Malikuhum Allah adalah Raja mereka Wa Anahu La Ilaha Tentu di ayat itu dikatakan Alastu Birabhikum Alastu Birabhikum Itu Rob mengingatkan kembali kepada pelajaran awal-awal yang lalu yaitu tentang Akhidah Rububiyah Imam Ibn Al-Qayyim dalam salah satu bukunya menyebutnya Akhidah Al-Ilmi atau Tauhid Al-Ilmi Ibrotemiyah menyebutnya sebagai Tauhid Rububiyah Ibn Al-Qayyim dalam salah satu kitabnya menyebut Tauhid Al-Ilmi bahwa ini merupakan apa namanya ilmu pengetahuan tentang konsep bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah itu adalah pencipta kalian pemberi rezeki kalian Allah itu yang merawat kalian Allah itu adalah yang maha mengatur kalian Allah itu adalah raja kalian Allah adalah pemberi rezeki kalian Allah yang menghidupkan kalian Allah yang mematihkan kalian itu Tauhid Rububiyah dan kedua adalah Tauhid Uluhiyah yang disebut oleh Al-Qayyim sebagai Tauhid Al-Amali setelah kita memahami benar-benar bahwa kita ini siapa kita ini makhluk sedangkan Allah Khalid kita ini marzuk sedangkan Allah itu Razib kita mamluk kita ini adalah budak sahaya kita adalah budak sedangkan Allah adalah pemilik kita kita mamluk Allah bumalik kita mayyit dan Allah itu mumit maka yang di hatinya ada fitrah untuk kemudian mengatakan la ilaha illallah la ilaha illallah artinya tidak ada sesembahan yang berhak disembah yang mestinya disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala tentu seperti yang diserukan oleh ahli meithak ini adalah masalah gaib berarti masuk ranah akidah ranah akidah yang harus sampai kepada keyakinan dalam hati kita yang menguat di dalam hati kita menguasai hati kita yang kemudian akan terimplementasikan dalam amal-amal seperti yang katakan oleh Imam Nukaim ada tawhid ilmi rupa ilmu-ilmu konsep-konsep kemudian tawhid amali yaitu bagaimana hamba kemudian memaksimalkan penghambaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara yang benar yaitu dengan merujuk kepada Al-Quran dan sunnah bahwa keyakinan kita dalam berislam atau seluruh kita berislam harus bersahaskan berlandaskan apa yang ada dalam Al-Quran dan apa yang dalam sunnah Rasulullah yang dipahami oleh para ulama-ulama Rabbaniin ulama-ulama yang mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala ada hadis yang cukup panjang yang dilihatkan oleh Ibn Abbas ini menceritakan bagaimana proses akad itu terjadi menceritakan bagaimana perjanjian itu terjadi disini Ibn Abbas meriwatkan inna Allah lama falak fa'adama sahat tahruhu ketika Nabi Adam Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam maka Allah mengusap punggungnya kemudian Allah keluarkan dari punggung Nabi Adam itu seluruh keturunannya kayaknya seperti dur seperti barang yang kecil-kecil dur semut-semut kecil-kecil barang dur kayak unsur-unsur terkecil semuanya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala jadikan mereka bisa berbicara kemudian kemudian mereka diantara mereka ada cahaya artinya mereka bukan dalam kondisi gelap kondisi terang benerang ba'inahu ko'ala li'adam Allah berkantik kepada Nabi Adam ha'ulai tiataka akhidun alihim mulmita' Adam itu anak-anamu keturunan keturunan saya akan mengambil perjanjian kepada mereka anak-anamu 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 saya adalah Tuhan mereka di'allah yushrikubi syai'a ini semuanya dilakukan agar mereka tidak menyekutukanku dengan apapun wa'alayya risk wa'alayya riskuhum dan tugas kami tugas Allah adalah memberikan rezeki hamba tidak menyekutukan aku akan menjamin kehidupan mereka siapa itu yang yang punya cahaya sendiri wa'adawud dia adalah ini zoomnya tiba-tiba menjadi basic padahal tadi waktu di-share masih present jadi ini sebentar lagi akan mati nanti kita masuk ke link yang sama kita belum cepat ngurus jadi kita sebentar lagi akan mati nanti kita masuk ke link yang sama demikian juga saya maaf sekalian mohon maaf jadi mohon nanti keres ke rinduannya untuk masuk kembali ke link yang sama ya ada ini hadis yang panjang yang namanya intinya memberikan gambaran menceritakan secara lebih detail tentang proses pengambilan sumpah pengambilan janji dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabi adam dan keturunan keturunan kemudian hadis yang kedua ini menjelaskan tentang tujuan Allah subhanahu wa ta'ala dikatakan kepada seorang laki-laki sebagai salah satu penghuni raka di dunia itu punya barang berharga sesuatu kamu akan gunakan untuk menembus diri kamu agar kamu bisa keluar dari neraka bayakulu nah ya kalau bisa ini bisa dibayar saya akan bayar biasa tidak berada di iman bayakulu Allah kata Allah kamu bohong adabta bukankah Allah subhanahu wa ta'ala bukankah aku di dunia dulu aku minta sesuatu yang sangat ringan buat kalian daripada harta-harta yang diminta banyak kendaraan keluarga dan sebagainya bukankah aku di dunia dulu meminta kalian satu yang ringan lebih ringan daripada harta dan seterusnya bukankah aku dulu memintakan pada kalian janji agar kamu tidak mengakutukan aku aku ambil dari punggung Nabi Adam berjanjian ringan tidak seberat permasalahan di dunia yang lainnya jangan kamu menyekutukan aku tapi nyatanya hari yang sederhana itu kamu terjurumus di dalam menyekutukan menyekutukan akhirat jawab Bukhari ini ini semua hadisnya masih banyak yang berkenaan dengan tidak tidak perlu di oke semuanya tapi yang jelas bahwa al-mithaq yang disampaikan oleh Imam At-Tuhawi adalah benar adanya di dalam Al-Quran Karim dan lebih detail lagi adalah di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Jadi clear bahwa al-mithaq yang diambil Allah Subhanahu dan Nabi Adam adalah satu yang harus kita yakini kebenaran walaupun tidak kita sendiri lupa kapan itu kita dulu ambil sumpah kapan itu kita sendiri lupa tentang perjanjian yang sudah kita ambil ketika nyawa-nyawa kita belum masuk ke dalam jasad-jasad kita di alam arwah tapi Allah menurunkan Al-Quran memulukan hikmah kepada Rasulullah untuk mengingat bagali tentang hadis ini yang harus kita yakini kebenarannya tentang persumpahan maka beberapa ulama salah satu adalah Abdul Qayyim Al-Jawziyah itu menyimpulkan bahwa dari ayat ini dan hadis ini inilah yang dimaksud oleh fitrah yang dimaksud sering dikatakan dalam fitrah dalam Al-Quran Al-Karim dan hadis Rasulullah S.A.W dan beberapa ayat-ayat mengatakan tentang fitrah ini yang mengatakan adalah Ibnu Ibnu Bila'is yang menutup dari para ulama salah dan kalaf yang mengatakan para ulama terdahulu dan sekarang pun mereka mengatakan bahwa dimaksud dengan persumpahan ini Al-Ishad Inna mahuwa fatruhum huwa fatruhum ala tawhid ini adalah masalah fitrah tentang tawhid fitrah manusia yang difitrahkan bertawahid kepada Allah S.W Qala Ibnu Abila'is Beliau sendiri pun mengatakan Dari keterangan di atas di Quran dan hadis maka tidak ada lagi peraguan bahwa tentang tawhid ruhubiyah ini Amrun Fitri tun mengetahui meyakinkan